9 Star Hegemon Body Arts Season 455, Konsep Merampok Peninggalan Ketika Long Chen melompat keluar dari peti mati, dia melihat keributan yang hebat datang dari depan kapal. Khawatir Feng Yu dalam bahaya, dia tidak punya waktu untuk mempelajari makhluk hidup di dalam peti mati. Dia segera bergegas. Gemuruh. Ketika dia sampai di depan kapal, dia melihat tubuh Feng Yu diselimuti cahaya kemasan. Adapun senior yang Feng Yu panggil leluhurnya, dia sudah berubah menjadi debu. Bintik cahaya ilahi terbang keluar dari debu itu, mengembun menjadi rune yang terbang menuju Feng Yu. PFFT Feng Yu tiba-tiba batuk seteguk darah, dan retakan muncul di dahinya. Tidak baik. PHEW Long Chen meletakkan tangan di punggung Feng Yu, dan blutkinya melonjak untuk membantu Feng Yu menekan dan menyerap rune itu. Nenek moyang Feng Yu memiliki terlalu banyak rune di dalam tubuhnya. Tidak diketahui apakah otaknya menjadi kaku atau tidak, tetapi dia sebenarnya tidak peduli dengan hidup atau mati Feng Yu. Dia memasukkan semua rune ke dalam tubuh Feng Yu, sama sekali mengabaikan fakta bahwa ini akan menyebabkan dia meledak. Mungkin nenek moyang Feng Yu sudah lama meninggal sehingga dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia secara naluriah mengirimkan semua rune ke Feng Yu. Gemuruh Tubuh Feng Yu bergemuruh seperti jutaan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Jika bukan karena darah naga Long Chen menekannya, tubuhnya sudah lama meledak. Rune orang itu bukanlah sesuatu yang bisa dia cerna saat ini. Dia hanya bisa menyegel rune ini untuk sementara dan menunggu mereka perlahan terbangun di masa depan. Saat ini, Feng Yu benar-benar kehilangan kesadaran. Dia mengandalkan bantuan Long Chen untuk mengontrol rune. Ketika rune terakhir diserap oleh Feng Yu, Long Chen berkeringat deras. Untuk mengendalikan rune ini, dia telah menghabiskan banyak energi darah naganya. PHEW Long Chen langsung melompat dari kapal hantu dengan Feng Yu di pelukannya. Para prajurit Yin masih dengan kaku menyerbu ke depan, sama sekali mengabaikan mereka. Ketika Long Chen mendarat di tanah bersama Feng Yu, dia melihat bahwa pegunungan di sekitarnya telah lama menghilang. Tempat ini adalah Gurun Tandus. Debu ditendang oleh langkah kaki tentara Yin. Seluruh dunia telah berubah menjadi abu-abu. Begitu Long Chen mendarat, hal pertama yang dia lakukan adalah terbang menjauh dari tentara Yin. Meskipun dia tidak takut dengan aura korosif mereka, aura mereka membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu seperti orang yang terendam air. Dia harus meninggalkan jangkauan pengaruh mereka untuk bernafas. Berhenti. Saat dia terbang melewati beberapa gunung dan meninggalkan jangkauan awan hitam, sebuah teriakan terdengar. Pada saat yang sama, ruang di belakangnya berubah. Sebuah panah diam ditembakkan ke punggungnya. Teriakan datang dari depan, tapi anak panah datang dari belakang. Jika seseorang terganggu oleh teriakan itu, panah diam ini akan sangat sulit untuk dihindari. Sial. Percikan terbang di belakang Long Chen, dan dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Long Chen sangat marah. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menyergapnya di sini. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sudah terlalu lama berada di kapal hantu, tapi persepsinya telah menurun. Baru saja, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghindari panah itu. Untungnya, pedang berwarna darah ada di punggungnya, dan panah itu mengenainya, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Meskipun panah itu diam, kekuatannya sangat besar. Jika dia tidak memblokirnya dengan pedangnya, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia akan ditembus. Long Chen tidak mengharapkan seseorang untuk menyergapnya. Selain itu, dia tidak mengira penyergap itu adalah ahli di antara para ahli. Tepat pada saat ini, seorang pria bersayap yang memegang busur tulang muncul di depan Long Chen. Panah itu baru saja ditembakkan olehnya. Ekspresinya juga kaget. Menurut alasannya, bahkan jika Long Chen belum mati, dia seharusnya terluka parah. Bahkan dengan senjata ilahi yang memblokirnya, kekuatan menakutkan itu seharusnya cukup untuk menghancurkan jeroan seseorang. Balapan bulu Ketika dia melihat sayap orang itu, aura familiarnya, serta panahan yang tak terduga itu, dia segera mengenali ras orang itu. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya. Berhenti, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Teriak ahli bulu dengan busur tulang. Pada saat yang sama, pasir di tanah beterbangan saat satu demi satu sosok terbang keluar dari pasir. Ada jutaan pakar feder. Mereka semua memegang busur mereka, panah mereka mengarah ke Long Chen. Begitu orang itu memberi perintah, mereka akan mengubah Long Chen menjadi saringan. Sial, kenapa aku sangat sial? Long Chen sangat marah. Begitu dia melihat mereka, dia tahu mereka berusaha menghindari tentara Yin. Akibatnya, dia muncul tepat di atas kepala mereka. Mereka dengan mudah menebak bahwa dia telah lari dari tentara Yin, jadi mereka harus menghentikannya. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Teriak Long Chen. Menunggu kematian. Mengamuk ahli ras feder, dia belum pernah bertemu orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Busur tulangnya ditarik ke bulan Purnama, dan sebuah anak panah ditembakkan. Kecepatan serangannya sangat cepat. Saat dia menarik panah, itu sudah ada di depan Long Chen. Kali ini, Long Chen berjaga-jaga. Memegang Feng Yu di satu tangan dan sabar berwarna darah di tangan lainnya, dia menebas ke depan. Ledakan. Lengan Long Chen bergetar hebat, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbuka. Darah menetes keluar. Long Chen terkejut. Kekuatanku telah turun sebanyak ini. Itu pasti karena spektrasip. Di satu sisi, Long Chen dikejutkan oleh kekuatan orang itu. Di sisi lain, dia terkejut bahwa dia telah kehilangan begitu banyak kekuatannya sendiri tanpa menyadarinya. PFFT Long Chen terlempar ke belakang, dan Feng Yu batuk setegup darah yang terciprat ke dada dan lehernya. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa Feng Yu sangat lemah. Baru saja, sebagian dari kekuatannya telah ditransmisikan padanya. Meski hanya sebagian kecil, itu masih cukup untuk melukainya. Segera berlutut dan menyerah, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Pejuang bulu dengan busur besar tulang putih itu berteriak keras. Dia tidak mengejar Ye Futian. Jelas, dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Jangan berkelahi dengan mereka. Jika kita melakukannya, kita akan dirugikan. Aku dapat membantumu memblokir satu serangan. Kamu akan bertanggung jawab untuk melarikan diri. Cedera Feng Yu telah membangunkannya. Dia berkata kepada Long Chen. Kemarahan Long Chen melonjak. Jika dia tidak mengkhawatirkan Feng Yu, dia akan memulai pembantaian dalam kondisinya saat ini. Paling tidak, dia akan membunuh setidaknya setengah dari mereka untuk memberi tahu mereka bahwa Tuan Long San bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Namun, sekarang Feng Yu terluka. Dia tidak bisa membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Dia memandang ahli Ras Federer dengan busur tulang putih dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Bocah cilik, tunggu saja. Lain kali, jika aku tidak mematahkan kakimu dan memasukkannya ke pantatmu, aku tidak akan dipanggil Tuan Long San. Berdengung. Tiba-tiba, sayap Kun Peng muncul di punggung Long Chen, dan dia melesat seperti sambaran petir. Menunggu kematian. Mengamuk ahli Ras Federer, seseorang benar-benar berani melarikan diri di depannya. Itu adalah mencari kematian. Berdengung. Dia menembakkan anak panah, dan panah itu terbang membentuk busur aneh sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Namun, Long Chen tiba-tiba membuat putaran aneh di udara. Panah itu benar-benar menyapu tubuhnya. Apa? Pakar Ras Federer itu terkejut sekaligus geram. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen juga seorang pemanah. Meskipun keterampilan memanahnya tidak tinggi, pemahamannya tidak rendah. Meskipun dia tidak bisa menembakkan panah tingkat tinggi, itu tidak berarti dia tidak tahu cara menghindar. Membunuh mereka. Melihat kecepatan luar biasa Long Chen, pakar Ras Federer tidak punya waktu untuk menembakkan panah kedua. Chi, chi, chi. Mengikuti teriakannya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Berdengung. Tepat pada saat ini, perisai emas menyala, dan gambar burung Phoenix Kuno tiba-tiba menjadi hidup. Itu terbang keluar dari perisai dan melebarkan sayapnya. Ledakan. Phoenix emas meledak. Ketika ahli Ras Federer tiba, mereka melihat bahwa Long Chen dan Feng Yu telah menghilang. Bab 4542. Ruang berputar, dan Long Chen dan Feng Yu muncul. Long Chen dalam keadaan yang sangat menyedihkan, berlumuran darah. Tentu saja, darah itu milik Feng Yu. Feng Yu telah membantu Long Chen memblokir hujan panah, dan dia sekali lagi jatuh pingsan. Long Chen memanfaatkan pembukaan yang dibuat Feng Yu untuk melarikan diri. Mereka tidak lagi berada di padang pasir. Sebaliknya, mereka berada di atas danau. Permukaan danau tertutup kabut, sehingga sulit dilihat. Setelah dipindahkan ke sini, Long Chen tidak berani bergerak. Airnya sangat tenang, dan dia bisa merasakan keberadaan yang menakutkan di bawah air. Jika dia bergerak dengan gegabu, kemungkinan besar monster yang menakutkan akan mengejarnya. Jika Long Chen sendirian, dia secara alami tidak akan takut. Tapi sekarang, dia tidak sendirian. Dia harus menjaga Feng Yu, jadi dia hanya bisa dengan patuh tinggal di sini. Long Chen duduk di udara dengan Feng Yu diam-diam berbaring di pelukannya. Alisnya berkerut erat, dan ekspresinya sedih. Long Chen tahu bahwa dia telah menyerap terlalu banyak rune. Apakah itu tubuh fisik atau jiwanya? Itu telah membebani dirinya. Setelah merenung sejenak, Long Chen mencari di gudang obatnya untuk waktu yang lama sebelum menemukan pil penyembuhan yang sangat lembut. Karena Feng Yu tidak memiliki tubuh manusia, Long Chen takut dia akan menolak pil obat. Dia tidak berani sembarangan menggunakannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode konservatif untuk membantunya pulih. Ketika Long Chen memasukkan pil obat ke dalam mulut Feng Yu, sedikit warna kembali ke wajah pucat Feng Yu. Selanjutnya, garis keturunan dan jiwanya stabil. Tidak ada tanda-tanda penolakan. Long Chen dengan tenang mengamati waktu sebatang dupa sebelum memberinya pil obat lagi. Begitu pil obat ini masuk ke perutnya, aura Feng Yu pulih dengan cepat, dan ki serta fluktuasi darahnya semakin kuat. Dia biasanya tidak makan pil obat. Pil obat beberapa kali lebih efektif untuknya daripada yang lain. Long Chen hanya bisa menghela nafas. Meskipun Long Chen hanya memurnikan pil obat kelas atas, bagi seseorang yang makan pil obat sepanjang tahun, tubuhnya akan memiliki ketahanan yang kuat terhadap pil obat. Itu akan menyebabkan efek obat berkurang. Tapi Feng Yu berbeda. Dia tidak meminum banyak eliksir, jadi dia tidak kebal terhadapnya. Karena itu, efeknya sangat luar biasa. Segera, wajahnya menjadi kemerahan, dan napasnya menjadi teratur dan panjang. Dia berubah dari tidak sadar menjadi tidur, dan tubuhnya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Feng Yu sedang tidur nyenyak di pelukannya. Rambut emasnya yang panjang jatuh seperti sutra emas, dan wajahnya yang dipahat memancarkan udara heroik tanpa kehilangan kecantikannya yang bermartabat. Meskipun dia memiliki banyak wanita cantik, masing-masing dari mereka cantik tiada taraf, memeluk kecantikan seperti itu membuat jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Meskipun dia adalah kecantikan yang luar biasa besar, lekuk tubuhnya sangat indah dan indah. Bagi pria manapun, dia adalah godaan yang fatal. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Dia tidak ingin memikirkan perasaan antara pria dan wanita. Untuk menenangkan dirinya, dia melakukan yang terbaik untuk memikirkan wajah jelek Ying Tian. Memikirkan Ying Tian, dia segera tenang. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Bahkan sekarang, dia belum bisa melihat menembusnya. Kekuatan orang itu mengejutkan dan tak terduga. Selain itu, dia licik seperti rubah. Begitu dia menghadapi bahaya, dia akan segera melarikan diri. Musuh yang kuat tidak menakutkan. Yang paling menakutkan adalah mereka yang kuat dan licik. Orang seperti itu adalah yang paling menyusahkan. Tiba-tiba, Feng Yu sedikit gemetar. Tubuhnya mulai memanas, dan Rune muncul di kulitnya. Rune itu secara bertahap mulai menyala, melepaskan api. Persetan. Long Chen tahu bahwa ini adalah hasil dari kebangkitan Rune Feng Yu sendiri. Api bawaannya menyala. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi dalam tidurnya, Feng Yu tidak dapat mengendalikan api ini. Meskipun api ini tidak akan membakarnya, mereka akan membakar pakaiannya. Berengsek, aku akan mati. Pakaian Feng Yu dengan cepat berubah menjadi abu. Mereka seperti kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Tempat-tempat yang biasanya tidak bisa dilihat kini benar-benar terbuka. Pada saat itu, Long Chen merasa kepalanya berdengung. Darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan aliran panas mengalir ke lubang hidungnya. Dia hampir mimisan. Aku akan mati, aku akan mati. Long Chen mengutuk di dalam. Adegan dirinya yang akrab dengan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue muncul di benaknya. Seperti kata pepatah, anak perempuan muda dipelihara, tetapi janda sulit ditanggung. Setelah seekor kucing memakan ikan, ia tidak akan pernah melupakan rasanya. Long Chen telah bersama begitu banyak wanita. Sebenarnya, ada beberapa kali dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya, tapi mereka semua dengan malu-malu menghindarinya. Itu karena Meng Ki telah lama mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai semua saudari berkumpul dan menikah dengan Long Chen sebelum mereka dapat berbagi kamar. Kalau tidak, itu tidak adil bagi saudara perempuan lainnya. Jadi sampai sekarang, meskipun Long Chen memiliki banyak wanita, satu-satunya yang benar-benar tidur dengannya adalah Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Biasanya, Long Chen sengaja menahan keinginannya. Dia bahkan tidak berani memikirkan mereka berdua. Itu karena memikirkan mereka akan memunculkan keinginannya yang paling utama. Tapi sekarang, itu canggung. Dia memeluk kecantikan seperti itu, dan pakaiannya hilang. Jantung Long Chen hampir melompat keluar dari dadanya. Ying Tian, Ying Tian, Ying Tian. Ayolah, kakak menyukaimu. Uh, memikirkan wajah Ying Tian, Long Chen hampir muntah. Memikirkan itu, Long Chen langsung merasa jauh lebih baik. Jika Ying Tian tahu bahwa pembunuh nomor satu dari tempat suci surgawi, orang yang menanamkan rasa takut pada banyak ahli, sebenarnya digunakan oleh seseorang untuk membuatnya jijik, tidak diketahui apakah dia akan menjadi gila karena marah. Berdengung. Semakin banyak rune muncul di tubuh Feng Yu, dan nyala api semakin kuat. Long Chen tidak punya pilihan selain memanggil apinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, pakaiannya juga akan terbakar. Ah, terserahlah, aku akan memberinya api lagi. Long Chen sekali lagi mengeluarkan pil obat. Dia menutup matanya, tidak berani menatap Feng Yu, juga tidak berani mengirimkan perasaan ilahinya. Dia hanya memberinya makan secara membabi buta. Untungnya, dia tidak melakukan kesalahan. Ini adalah pil teratai salju cahaya suci. Efek obatnya sangat kuat. Begitu Feng Yu memakannya, auranya langsung meletus. Api yang mengerikan melonjak ke langit. Gemuruh. Akibatnya, api Feng Yu melonjak, mengubah danau menjadi lautan api. Usaran air besar muncul di permukaan danau, dan aura menakutkan melonjak. Seperti yang diharapkan, keberadaan menakutkan di bawah danau itu mengkhawatirkan. Ledakan. Permukaan danau membengkak, dan kepala besar menyembul keluar dari air. Itu adalah kepala ular sanca. Long Chen melompat ketakutan saat melihat kepala ular piton itu. Kepala piton ini berbentuk segitiga. Kedua sisinya menonjol keluar, dan matanya hitam pekat. Ditatap olehnya, Long Chen merasa merinding. Itu ular sanca berbisa. Long Chen ngeri. Dia telah melihat banyak ular sanca, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ular sanca berbisa. Jenis ular sanca berbisa ini adalah yang paling menakutkan dari semua ular sanca. Suara mendesing. Long Chen memeluk Feng Yu, dan sayap kunpeng di punggungnya mengepak. Dia melesat seperti sambaran petir. Ini adalah piton berbisa tingkat sein, tetapi ancaman yang diberikan Long Chen tidak kurang dari sein king biasa. Berdengung. Begitu Long Chen bergerak, mulutnya yang besar terbuka, dan kabut hitam menyebar. Puluhan ribu mil ruang runtuh, dan Long Chen dan Feng Yu berada tepat di tengah kabut hitam itu. Omong kosong. Long Chen terkejut. Kabut racun ini sebenarnya mengandung hukum tata ruang. Dia akan melakukan sesuatu ketika sebuah tangan lembut meraihnya. Jangan takut. Berikan padaku. Bab 4543 Yang memegang Long Chen adalah Feng Yu. Dia sudah bangun, dan api berwarna darah menyala di matanya. Sepasang sayap berkembang dengan cahaya ilahi, menerangi langit. Tombak emas Feng Yu muncul kembali di tangannya. Pada saat yang sama, teriakan Phoenix yang keras terdengar. Krunenya menyala, dan tombaknya ditembakkan. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, domain beracun yang dibentuk oleh ular sanca beracun dihancurkan oleh tombak Feng Yu. Di bawah nyala api yang mengerikan, kabut beracun yang memenuhi langit berubah menjadi kehampaan. PFFT Tombak emas menembus kabut beracun dan menusuk kuat ke kepala ular sanca beracun. Dengan ledakan keras, kepala ular sanca itu meledak, dan cairan hitam menyembur keluar. Sisel, ketika cairan beracun itu bersentuhan dengan api, itu berubah menjadi asap hitam. Dunia dipenuhi dengan asap beracun, tetapi asap beracun tidak dapat melewati domain api Feng Yu. Longchen tercengang. Setelah bangun, kekuatan tempur Feng Yu langsung berlipat ganda, dan dia telah membunuh ular sanca itu dalam satu pukulan. Celepuk. Mayat ular sanca yang sangat besar jatuh ke danau, menyebabkan gelombang besar. Longchen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan Feng Yu meningkat terlalu cepat. PHEW. Tubuh Feng Yu perlahan mendarat di depan Longchen. Darah Longchen segera melonjak, dan dia buru-buru berbalik. Feng Yu bermandikan api, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Ketika dia melihat Longchen berbalik dengan wajah merah, senyum muncul di wajahnya. Apakah saya cantik? Tanya Feng Yu. Suaranya mengandung sedikit rasa malu, juga sedikit menggoda, serta kepercayaan diri bawaan. Cantik. Meskipun Longchen telah memalingkan muka, matanya masih tertutup. Dia menganggup dengan susah payah dan mengatakan yang sebenarnya. Saya minta maaf. Feng Yu menghela nafas. Mengapa kamu meminta maaf? Longchen tidak mengerti, tapi dia masih tidak berani membuka matanya. Aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa memberikan diriku padamu. Itu karena, untuk generasi selanjutnya, anak-anak perlu memiliki ayah yang kuat. Dan kamu. Feng Yu berkata dengan sedih, jadi, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Menurut cara klan manusia, cara terbaik bagiku untuk membayarmu adalah dengan memberikan diriku kepadamu. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukannya itu. Feng Yu adalah seorang ahli dari Fusion Biz Rache. Menurut cara mereproduksi Fusion Biz Rache, agar generasi berikutnya menjadi lebih kuat, mereka biasanya akan memilih seseorang yang lebih kuat dari mereka untuk melahirkan. Longchen tampaknya bukan pilihan terbaik untuk Feng Yu. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kecantikan ekstra besar ini meminta maaf padanya karena ini. Longchen, sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau, aku punya anak dengan orang yang kuat dan kemudian bersamamu? Tanya Feng Yu. Mendengar ini, Longchen hampir pingsan. Apa yang sedang terjadi? Longchen buru-buru berkata, itu benar. Yah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Kenakan pakaianmu dulu, dan kita akan membahasnya perlahan. Oke. Mendengar ini, Feng Yu tersipu. Ketika Longchen membuka matanya lagi, Feng Yu sudah mengenakan pakaiannya, tapi jantungnya masih berdebar kencang. Longchen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku tahu kamu memberi kupil obat yang berharga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyerap lusinan rune yang diturunkan kepadaku oleh leluhur. Feng Yu memandang Longchen dengan rasa terima kasih, suaranya sedikit bergetar. Saat ini, Feng Yu sangat bersemangat. Setelah mencerna rune ini, kekuatannya langsung melonjak dalam jumlah besar. Di masa lalu, Feng Yu hanya memiliki kekuatan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang kuat. Itulah mengapa kegigihan dan daya tahannya begitu besar, tetapi kekuatan ledakannya jelas kurang. Tapi sekarang, setelah menyerap rune senior itu, dengan bantuan pil obat Longchen, dia berhasil menyerap lusinan rune. Energinya yang kuat telah menemukan jalan keluar. Dia seperti Hercules yang hanya bisa bertarung dengan tangan kosong di masa lalu. Sekarang dia tiba-tiba mendapatkan palu perang, dia akhirnya punya cara untuk melampiaskan kekuatannya. Itulah mengapa piton beracun yang tampak sangat menakutkan itu dimusnahkan olehnya dalam satu serangan. Dia sangat berterima kasih kepada Longchen, dan dia ingin membalasnya. Dia melihat keinginan primitif di mata Longchen, tetapi dia tidak bisa membalasnya dengan cara seperti itu. Jadi dia hanya bisa merasa bersalah. Karena statusnya berbeda, begitu dia kehilangan keperawanannya, dia akan hamil. Adapun anaknya, ditakdirkan untuk menanggung nasib Ras Fusion Beast. Jadi dia tidak bisa bertindak dengan sengaja. Karena itu, dia merasa sangat kasihan pada Longchen. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membayarnya untuk semua hal yang telah dia lakukan untuknya. Uluhan rune, sekuat itu, Longchen terkejut. Dia tahu bahwa leluhur Feng Yu telah memberi Feng Yu semua runenya tanpa menahan apapun. Ada ratusan dari mereka. Feng Yu hanya menyerap beberapa lusin dari mereka, tapi dia sudah tumbuh begitu banyak. Jika dia menyerap semuanya, seberapa kuat dia. Itulah mengapa aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku tidak berani menjanjikan apapun padamu, tapi aku jamin selama aku di sini, tidak ada seorang pun di sembilan surga yang akan menggertakmu. Feng Yu menepuk dadanya dengan percaya diri. Berdengung. Tepat pada saat ini, kehampaan mulai bergetar. Mereka datang, kata Longchen. Ini adalah tanda teleportasi. Sebelum menaiki spektra, Longchen telah memberikan cakram formasi kepada Ras Fusion Beast dan mengajari mereka cara menggunakannya. Ini adalah cakram formasi teleportasi terarah. Begitu mereka merasakan kehadiran Longchen, mereka dapat mengaktifkannya dan berteleportasi ke sisinya. Berdengung. Ketika gerbang spasial muncul, satu demi satu sosok dikirim keluar. Longchen dan Feng Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Mayoritas ahli dari Ras Fusion Beast ini dipenuhi luka. Jubah perang mereka diwarnai merah dengan darah. Apa yang telah terjadi? Feng Yu terkejut sekaligus geram. Bajingan Yan Baichen yang memerintahkan bawahannya untuk menyerang kami. Untungnya, kami menyadari ada sesuatu yang salah dan tahu bahwa dia tidak tahu pemimpin Ras Junior tidak ada di sini. Dia hanya menyelidiki, jadi kami menemukan kesempatan untuk teleportasi, kata salah satu pakar Ras Fusion Beast. Jika Yan Baichen tahu bahwa Feng Yu tidak dapat membantu mereka, kemungkinan besar dia akan meluncurkan serangan besar-besaran pada Ras Fusion Beast. Meskipun dia mungkin tidak membunuh mereka, dia pasti akan menangkap mereka untuk mengancam Feng Yu. Bajingan itu mencari kematian. Ayo bunuh jalan kita kembali. Aku pribadi akan mengulitinya. Feng Yu menggertakkan giginya dengan marah saat mendengar bahwa Yan Baichen berani menyerang bangsanya sendiri. Feng Yu saat ini bukan lagi Feng Yu di masa lalu. Di masa lalu, dia takut pada Yan Baichen, tapi sekarang dia harus membuatnya membayar harga kebodohannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Long Chen menarik mayat piton besar itu ke ruang kekacauan utama. Kita tidak perlu mati-matian untuk kembali. Mereka sudah ada di sini. Mengikuti kata-katanya, kehampaan yang jauh bergemuruh, dan banyak ahli terbang. Yang di depan adalah Yan Baichen. Ketika Feng Yu melihat Yan Baichen, tatapannya menjadi dingin. Adapun Long Chen, dia memiliki senyum yang sombong. Anak sial, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bab 4544. Sejak Yan Baichen berpisah dari Feng Yu, dia telah menekan amarahnya. Tapi dia tidak ingin memulai perang dengan Fusion Bisrace. Dia telah menguji Feng Yu beberapa kali, percaya bahwa dia seharusnya bisa mengungguli dia. Tapi meski begitu, itu tidak berguna. Lagi pula, meski dia lebih kuat darinya, dia hanya sedikit lebih kuat. Butuh banyak upaya untuk mengalahkannya, tetapi tidak mungkin membunuhnya. Yang terpenting, dia tidak ingin membunuh Feng Yu. Dia ingin mendapatkan Feng Yu. Sama seperti Feng Yu, dia juga ingin menemukan pasangan yang kuat untuk bereproduksi. Feng Yu memiliki darah Phoenix kuno, dan dia telah lama tergerak olehnya. Tapi penampilan Long Chen membuatnya marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Yu menyukai orang yang begitu lemah. Yan Bai Chen telah memimpin orang-orangnya untuk berpisah dari Feng Yu. Awalnya, mereka telah meninggalkan Feng Yu dan yang lainnya jauh di belakang. Tapi seperti keberuntungan, susunan teleportasi Fusion Bisrace telah muncul tepat di samping mereka. Long Chen telah meninggalkan Fusion Bisrace sebagai formasi transportasi terpisah. Keuntungan dari formasi ini adalah dapat digunakan untuk teleportasi jarak jauh. Kerugiannya adalah harus dipecah menjadi beberapa segmen. Secara kebetulan, ketika Fusion Bisrace mengonfirmasi lokasi Feng Yu dan mulai berteleportasi ke segmen ketiga, mereka muncul tepat di samping Yan Bai Chen dan yang lainnya. Ketika Fusion Bisrace muncul, para ahli Python Blackrock 9 Neterward melompat ketakutan. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung melancarkan serangan balik. Tapi begitu mereka menyerang, para ahli Fusion Bisrace berteriak bahwa itu adalah kesalahpahaman. Pakar Blackrock 9 Neterward Python juga memperhatikan bahwa itu adalah Fusion Bisrace dan segera mundur. Yan Bai Chen hadir. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Fusion Bisrace, jadi dia menyuruh Feng Yu berbicara. Akibatnya, pemimpin Fusion Bisrace tergagap, tidak mengatakan kemana Feng Yu pergi. Lagi pula, kemampuan Fusion Bisrace untuk berbohong sangat buruk. Mudah bagi orang lain untuk melihat melalui mereka. Yan Bai Chen segera merasa ada yang aneh. Selain Feng Yu, Long Chen belum muncul. Itu membuatnya marah, dan dia segera memikirkan sesuatu yang buruk. Ketika dia melihat bahwa Fusion Bisrace akan pergi, dia menatap bawahannya. Bawahannya segera mengerti dan mengepung Fusion Bisrace. Mereka mengatakan bahwa Fusion Bisrace telah menyinggung mereka dan menuntut agar Fusion Bisrace berlutut dan meminta maaf. Para ahli dari Fusion Bisrace sangat marah. Sejak kapan Fusion Bisrace diintimidasi sampai sejauh ini? Bahkan tanpa Feng Yu, masih ada ahli lain dari klan binatang Fusion. Mereka segera mulai bertarung dengan para ahli dari Blackrock 9 Underworld Piton Klan. Saat pertempuran pecah, Yan Bai Chen tidak bergerak. Dia meninggalkan beberapa kelonggaran. Jika Feng Yu muncul, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah perselisihan antara bawahannya dan bukan dia. Dengan begitu, masih ada kelonggaran untuk membalikkan keadaan. Tetapi bahkan jika Yan Bai Chen tidak bergerak, para ahli Blackrock 9 Underworld Piton Klan melebihi jumlah para ahli Fusion Bis Klan. Mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah, mereka mulai menekan klan binatang Fusion. Klan binatang Fusion segera jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tanpa Feng Yu, Yan Bai Chen tidak akan merasa was-was. Dengan cara ini, jika mereka ditangkap oleh Yan Bai Chen, Feng Yu akan terancam. Memikirkan hal ini, pemimpin Fusion Bis Klan diam-diam memerintahkan ahli terkuat mereka untuk tidak menahan diri lagi. Mereka harus meledak dengan kekuatan dan keluar dari pengepungan. Mereka harus berteleportasi secepat mungkin. Hasilnya seperti yang diharapkan pemimpin. Para ahli Blackrock 9 Underworld Piton Klan tidak mengharapkan para ahli Fusion Bis Klan untuk habis-habisan. Karena lengah, mereka langsung menderita kerugian besar. Cukup banyak ahli yang terbunuh. Klan binatang Fusion langsung keluar dari pengepungan. Melihat ini, para ahli dari Blackrock 9 Underworld Piton Klan sangat marah. Yan Baichen juga kaget dan marah. Dia telah memerintahkan mereka untuk hanya mengepung Fusion Bis Klan dan tidak membunuh mereka, tapi dia tidak mengharapkan mereka bertindak gegabuh. Yan Baichen segera memerintahkan mereka untuk langsung membunuh setengah dari rakyat mereka. Hanya penindasan berdarah yang akan membuat mereka tunduk. Akibatnya, para ahli Fusion Bis Klan baru saja menyusul mereka ketika mereka mengaktifkan susunan teleportasi. Yan Baichen sangat marah dan segera menyerang untuk mengganggu susunan teleportasi. Tapi dia selangkah terlambat. Pakar Fusion Bis Klan sudah pergi. Namun, serangannya juga menyebabkan fluktuasi formasi, menyebabkan susunan teleportasi menjadi tidak stabil. Pakar Fusion Bis Klan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh energi spasial dan batuk darah. Pakar Blackrock 9 Underworld Piton Klan juga telah melihat arah susunan teleportasi. Mereka mengira susunan teleportasi akan terpengaruh dan tidak akan bisa berteleportasi terlalu jauh. Jika mereka segera mengejar mereka, mungkin mereka bisa mengejar. Akibatnya, mereka benar-benar berhasil mengejar ketinggalan. Itu karena susunan teleportasi tidak jauh dari tempat Long Chen berada. Namun, sebelum mereka bisa merayakan melihat para ahli Fusion Bis Klan berlumuran darah, mereka melihat sepasang mata sedingin es. Kemudian mereka melihat Feng Yu bermandikan api dan dipenuhi dengan niat membunuh, serta Long Chen menatap mereka dengan penuh simpati. Orang terkutuk, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Kemarahan Feng Yu melonjak. Dia tidak mengira Yan Bai Chen begitu kurang ajar untuk menyerang anggota klannya saat dia tidak ada. Berdengung. Tombak emas Feng Yu muncul di tangannya. Api melonjak di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Dewi Api. Dengan satu tusukan tombaknya, dia menghilang. Seketika Feng Yu menghilang, ekspresi Yan Bai Chen berubah. Dia ngeri menemukan bahwa dia telah kehilangan persepsi tentang Feng Yu. Ledakan. Yan Bai Chen meraung, dan tanah meledak. Energi bumi melonjak keluar darinya, dan lapisan pelindung seperti batu muncul di sekelilingnya. Armor itu berwarna hitam pekat, dan auranya luar biasa. Saat ini, dia seperti telah menyedot semua energi bumi di dunia ini. Pada saat yang sama, perisai batu besar muncul di tangannya. Bahkan tanpa memikirkannya, dia menghancurkannya ke punggungnya. Prediksi yang tepat. Long Chen terkejut. Dia mengandalkan persepsi api yang kuat untuk memprediksi arah umum serangan Feng Yu, tetapi Yan Bai Chen juga telah memprediksinya. Lebih jauh lagi, baginya untuk dapat bertahan begitu cepat berarti bahwa persepsinya bahkan lebih kuat daripada Long Chen. Sebenarnya, Long Chen tidak tahu bahwa pertahanan Yan Bai Chen bukan karena persepsinya, tetapi karena keakrabannya dengan serangan Feng Yu. Ledakan. Saat perisai hitam hendak berakar, tombak api Feng Yu menghantam perisai seperti paru burung phoenix kuno. Dengan ledakan yang memekakan telinga, perisai raksasa itu meledak. Tidak baik. Para ahli klan piton rahasia 9 batu hitam berteriak ketakutan. Perisai raksasa mereka meledak, dan batu hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti bintang jatuh, melintasi kerumunan. PFFT. PFFT. Tidak ada daging dan darah yang bisa menahan dampak dari batu terbang hitam. Mereka langsung berubah menjadi debu, dan darah memenuhi langit. Blackrock 9 Underground Piton yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Orang yang luar biasa. Bahkan Long Chen terkejut. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Feng Yu, dan alasan lainnya adalah karena kekuatan perisai hitam. Ini praktis setara dengan kekuatan item Sein. Seperti yang diharapkan, Yan Bai Chen tidak mudah dihadapi. Namun, Feng Yu bukan lagi Feng Yu yang asli. PFFT. Ahaha. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan terdengar. Tombak emas Feng Yu tidak hanya menghancurkan perisai batu hitam, tapi juga menembus dada Yan Bai Chen. Phoenix mungkin membunuh. Feng Yu meraung dengan marah. Tombaknya bersinar seperti matahari. Tidak. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan dunia kehilangan semua warna. Bab 4545. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, bubuk hitam tak berujung meledak. Itulah bentuk tubuh Yan Bai Chen setelah hancur. Serangan Feng Yu kejam dan tanpa ampun. Tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga menghancurkan Yuan spiritnya. Kekuatan kekerasan menyapu langit, dan Yan Bai Chen berubah menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, Black Rock Nine Neterward Piton yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh gelombang yang menakutkan, tubuh dan jiwa mereka hancur. Feng Yu saat ini seperti dewi perang yang tak tertandingi. Tombak emas di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan. Para ahli Ras Piton Black Rock Nine Neterward ketakutan setengah mati. Yan Bai Chen telah terbunuh, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Lebih dari separuh elit mereka telah terbunuh, dan orang-orang yang tersisa memiliki ketakutan di mata mereka. Suara mendesing. Black Rock Nine Neterward Piton segera melarikan diri. Tapi begitu mereka melakukannya, para ahli Fusion Bisrace menyerang mereka. Apa yang terjadi akan terjadi. Giliran kami untuk memburumu. Karena kita sudah membentuk dendam, ayo bunuh mereka semua. Teriak salah satu ahli Fusion Bisrace. Pakar Fusion Bisrace memikirkannya. Feng Yu telah membunuh Yan Bai Chen. Mulai sekarang, Fusion Bisrace dan Black Rock Nine Neterward Piton adalah musuh bebuyutan. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, mereka harus membunuh mereka semua. Jika mereka cukup beruntung untuk membunuh semua Black Rock Nine Neterward Piton, mungkin mereka tidak akan meninggalkan bukti apapun. The Black Rock Nine Neterward Piton bahkan tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Itu akan lebih baik. Membunuh. Para ahli Fusion Bisrace meraung dan segera mengepung Black Rock Nine Neterward Pitons. Situasi segera menjadi kacau. Black Rock Nine Neterward Pitons tidak punya hati untuk terus bertarung. Ras binatang Fusion yang terkutuk, tunggu saja kemarahan Black Rock Nine Neterward Pitons. Beberapa dari Black Rock Nine Underground Piton mengeluarkan raungan terakhir ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Cih, itu hanya jika Ras Piton Black Rock Nine Neterward Anda tahu siapa yang melakukannya, Cibir Longchen. Bang, bang, bang. Setiap kali dia menarik pelatuknya, seorang ahli Ras Piton Black Rock Nine Neterward akan mati. Para ahli yang melarikan diri itu telah menjadi sasaran hidup. Mereka adalah target sempurna baginya untuk berlatih. Setiap panah akurat. Faktanya, terkadang satu anak panah akan membunuh dua ahli, membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan serangan, target, Longchen, para ahli yang relatif lebih cepat semuanya terbunuh. Pakar Ras Fusion Bis sangat senang. Sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang berita yang bocor. Mereka bisa membunuh sesuka mereka. Setelah membunuh Yan Bai Chen, Feng Yu pergi ke sisi Longchen. Melihat betapa mudahnya Longchen membunuh para ahli yang melarikan diri itu, dia tidak bisa menahan nafas. Longchen benar-benar dewa. Feng Yu tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia meninggalkan musuh untuk dibunuh oleh klannya. Meskipun serangan balik putus asa Black Rock Nine Neterward Piton klan akan menyebabkan korban bagi klan binatang Fusion, itu masih belum cukup. Tidak ada jalan lain. Para ahli tumbuh melalui pembantaian berdarah. Pakar Ras Fusion Bis menggunakan metode semacam ini untuk meredam diri mereka sendiri. Itulah satu-satunya alasan mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu keras. Pakar Fusion Bis klan seperti sekawanan serigala lapar, dengan liar melahap para ahli Black Rock Nine Neterward Piton klan. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ahli terakhir Black Rock Nine Neterward Piton klan jatuh ke tanah, menandakan akhir dari pertempuran ini. Tanah dipenuhi dengan mayat ular Sanca Raksasa. Piton Raksasa ini ditutupi sisik yang tampak seperti batu hitam. Ada berbagai macam pola aneh pada mereka, membuat mereka terlihat sangat aneh. Setelah pertempuran berakhir, para ahli Ras Fusion Bis mulai membersihkan medan perang. Mereka menyingkirkan senjata. Feng Yu telah berencana membakar mayat-mayat ini menjadi abu untuk menghindari meninggalkan mayat yang akan mengekspos mereka. Namun, bagaimana mungkin Long Chen membiarkan pemborosan seperti itu terjadi? Dia secara langsung mengajukan diri untuk memasukkan semua mayat ke ruang kekacauan utama dan melemparkannya ke tanah hitam untuk diurai. Mengapa kamu begitu bersemangat? Feng Yu berjalan ke Long Chen. Melihat bahwa dia menyeringai dari telinga ke telinga, dia tidak bisa menahan senyum. Long Chen secara alami tidak akan memberitahunya bahwa barusan, buah Dao Surgawi dengan tanda bintang 6 telah muncul di pohon Dao Surgawi di ruang kekacauan utama. Baru sekarang Long Chen mengerti mengapa orang ini begitu kuat. Tanda bintang 6, dia memiliki lebih dari satu pembunuh bayaran dari Ras Life Hunter. Selanjutnya, warna buah Surgawi Dao ini berbeda dari yang lain. Ada garis-garis seperti batu di atasnya. Dengan kata lain, siapapun yang memakan buah Dao Surgawi ini akan memiliki kemampuan yang sama dengan Yan Bai Chen. Pikiran pertama Long Chen adalah tentang Liki dan Song Mingyuan. Keduanya sama-sama memiliki energi bumi. Jika mereka bisa menyerap buah Dao Surgawi ini, mereka akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Sayangnya, hanya ada satu buah Dao Surgawi, dan keduanya tidak dapat membaginya. Namun, selain buah Dao Surgawi bintang 6 ini, dia juga telah memperoleh buah Dao Surgawi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ada 5 buah Dao Surgawi bintang 4, ribuan buah Dao Surgawi bintang 3, dan buah Dao Surgawi bintang 2 dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pohon Dao Surgawi dipenuhi dengan buah Dao Surgawi, dan buah Dao Surgawi di bawahnya telah menumpuk menjadi gunung. Namun, pohon Dao Surgawi memiliki batasan berapa banyak buah yang bisa ada. Saat buah baru lahir, yang lama akan rontok. Melihat gunung buah Dao Surgawi, hati Long Chen penuh dengan kegembiraan. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum bodoh. Melihat Long Chen bertingkah seolah dia tidak mendengarnya, Feng Yu menyenggolnya dengan bahunya. Aku mengajukan pertanyaan, mengapa kamu tersenyum bodoh? Baru saat itulah Long Chen bereaksi. Dia terbatuk dan berkata, saya hanya senang untuk ras Fusion Beast. Guru Junior, seni ilahi Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga Anda tak tertandingi di bawah langit. Anda membunuh bocah Yan Bai Chen itu dalam satu gerakan. Saya, aku sangat terharu sampai aku ingin menangis. Long Chen berbicara omong kosong, tetapi di telinga Feng Yu, dia tergerak sekaligus malu. Dia merasa Long Chen terlalu baik padanya. Dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Tuan Junior, kamu luar biasa. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Seru ahli ras Fusion Beast dengan penuh semangat. Selain Feng Yu, dia adalah jenius paling luar biasa dari ras Fusion Beast. Ketika Feng Yu tidak hadir, dialah yang memimpin ras Fusion Beast. Dia juga orang yang paling waspada terhadap Long Chen. Dia adalah pengagum Feng Yu, serta salah satu pengejarnya. Meskipun dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk bersama Feng Yu, dia merasa Long Chen bahkan kurang memenuhi syarat. Feng Yu memandang Long Chen dengan rasa terima kasih. Sebenarnya, ini semua. Haha, ini adalah kehendak surga. Garis keturunan Tuan Muda Feng Yu tiba-tiba terbangun, dan kekuatanmu meningkat pesat. Langit melindungi ras Fusion Beast. Ini juga berarti bahwa ras Fusion Beast akan mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanganmu, tawa Long Chen. Mendengar ini, para ahli ras Fusion Beast bersorak gembira. Pakar ras Fusion Beast berpikiran sederhana, dan mereka sangat mempercayai kata-kata Long Chen. Long Chen Feng Yu menggigit bibirnya, begitu terharus sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya seseorang begitu baik padanya. Awalnya, semua peluangnya diberikan kepadanya oleh Long Chen. Namun, Long Chen tidak mau mengambil semua pujian. Dia telah memberinya semua pujian untuk meningkatkan kemuliaannya. Dia ingin ras Fusion Beast mengakuinya, memujanya, dan lebih mencintainya. Long Chen secara alami tidak ingin berbagi kejayaannya, juga tidak ingin mendapatkan pengakuan siapapun. Tindakannya ini telah menyentuh bagian terlemah dari hati Feng Yu. Ayo pergi, jika ada yang menindasku, bantu aku mengalahkan mereka. Long Chen tersenyum pada Feng Yu. Feng Yu tersenyum melalui air matanya dan buru-buru mengangguk. Mengepalkan tinjunya, dia berkata, selama aku di sini, tidak ada yang berani menggertakmu. Saat ini, Long Chen adalah keberadaan terpenting di hatinya. Dia akan habis-habisan melawan siapapun yang berani menggertaknya. Sama seperti itu, Feng Yu dan Long Chen memimpin para ahli Ras Fusion Beast maju dengan gagah berani dan bersemangat. Akibatnya, setengah hari kemudian, De Vilki melambung ke kiri. Sekelompok ahli Ras Iblis memasuki pandangan Long Chen. Bab 4546. Melihat kelompok ahli Ras Setan ini, murid Long Chen menyusut. Kelompok ahli Ras Iblis ini sangat kuat, puluhan kali lebih kuat dari Ras Binatang Buas. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa ada tiga pemimpin yang auranya mirip dengan Yan Bai Chen. Pakar Ras Iblis ini berbeda dengan pakar Ras Iblis yang dia temui sebelumnya. Mereka tinggi, memiliki tanduk di kepala mereka, dan tubuh mereka diselimuti api. Iblis Ki melonjak ke langit. Ini adalah Ras Iblis api. Di sembilan surga, mereka adalah salah satu Ras terkuat dan terkuat. Namun, Anda tidak perlu takut. Aku bukan lagi aku yang dulu. Aku punya kekuatan untuk melindungimu. Feng Yu berpikir bahwa Long Chen ditakuti oleh formasi Ras Flame Devil. Itu karena Long Chen sengaja bersembunyi di belakangnya. Itu membuat Feng Yu tersenyum hangat, seolah melindungi Long Chen adalah tanggung jawab terbesarnya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa alasan Long Chen bersembunyi adalah karena dia telah membunuh terlalu banyak ahli Ras Iblis. Apakah itu di benua surga bela diri atau dunia abadi, dia telah membunuh terlalu banyak ahli Ras Setan. Long Chen takut mereka akan merasakannya dan melibatkan Fusion Bisrace. Namun, Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Feng Yu. Terkadang, perasaan dilindungi itu cukup mengharukan. Hal yang paling lucu adalah apakah itu ahli Feng Yu atau Fusion Bisrace. Mereka semua berpikir bahwa dia hanya mengetahui beberapa teknik aneh. Kekuatan sejatinya tidak sebesar itu. Feng Yu, jika kita terus maju, apakah kita akan bertemu dengan orang-orang dari luar sembilan langit? Tanya Long Chen. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar tidak. Karena Void Spirit World dan Profound Spirit World memiliki jalur yang berbeda, sangat sulit untuk bertemu dengan orang-orang dari dunia luar. Pada saat yang sama, orang-orang dari dunia luar memiliki jalannya masing-masing. Mereka pada dasarnya tidak akan bertemu satu sama lain. Hanya di pintu masuk dua dunia mereka akan bertemu. Saat itu, pertempuran berdara akan meletus. Legenda mengatakan bahwa setiap kali dua dunia terbuka, darah akan mengalir seperti sungai dan gunungan mayat akan terbentuk. Pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Anda harus melindungi diri sendiri dengan baik. Pada saat itu, saya juga akan menjadi sasaran dan tidak akan dapat melindungi Anda. Berbicara tentang ini, ekspresi Feng Yu menjadi serius. Setiap kali dunia roh virtual dan dunia roh mendalam dibuka, akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Pembangkit tenaga lokal dan pembangkit tenaga asing seperti api dan air. Pada saat yang sama, beberapa pasukan akan bergabung dengan kekuatan asing untuk membunuh mantan musuh mereka. Beberapa ras yang lebih kuat tidak xenofobia. Ketika orang-orang dari dunia luar masuk, mereka akan bekerja sama. Mereka akan membantu ahli pribumi untuk menyerang musuh ahli pribumi, atau membantu ahli orang luar untuk membunuh musuh orang luar. Ketika dia mendengar itu, senyum muncul di wajahnya. Berengsek, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Begitu identitasnya terungkap, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Di dunia luar, musuh Long Chen ada di seluruh dunia. Tidak perlu memikirkannya. Begitu mereka tiba, itu tidak akan menjadi pertempuran yang kacau. Sebaliknya, banyak orang akan menyerangnya. Memikirkan itu, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, darahnya mulai mendidih. Dia mengepalkan tinjunya, penuh antisipasi. Sekarang dia memiliki senjata yang cocok, dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tidak perlu takut pada ahli manapun. Gemuruh. Tentara iblis terus maju. Fusion Bisrace melambat, membiarkan pasukan iblis lewat lebih dulu. Meskipun kekuatan Feng Yu telah meningkat pesat, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan jika ada tiga ahli di level yang sama dengan Yan Bai Chen, dia tetap tidak akan takut. Tapi hanya karena dia tidak takut bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia melawan pasukan iblis secara langsung, dia bisa membunuh jalan keluarnya. Tetapi para ahli Fusion Bisrace akan benar-benar dimusnahkan. Adapun Feng Yu, dia segera menarik perhatian para ahli ras iblis. Dia berdiri di depan kelompok, menatap mereka dengan dingin. Dia tidak menyembunyikan auranya sedikitpun. Ketika tiga pemimpin klan iblis yang kuat melihat Feng Yu, hati mereka bergetar. Ketakutan muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, mereka memilih untuk terus maju. Mereka bertiga juga ahli puncak, dan mereka tahu bahwa Feng Yu tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka membuatnya marah, meskipun mereka bisa memusnahkan bawahannya, serangan balik Feng Yu akan menyebabkan mereka kehilangan banyak orang. Yang terpenting, aura Feng Yu memberi mereka banyak tekanan, jadi mereka tidak berani memprovokasi dia. Adapun Longchen, mereka bertiga bahkan tidak memandangnya. Itu mengejutkan Longchen, sekaligus membuatnya senang. Menarik, mereka sebenarnya tidak bisa merasakan bahwa aku membunuh begitu banyak orang mereka. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa alasan para ahli iblis ini tidak dapat merasakan garis keturunan dan kebencian spiritual mereka adalah karena kuali langit dan bumi di lautan pikirannya. kuali langit dan bumi tidak dengan sengaja memblokir kebencian semacam itu, tetapi karena keberadaannya, mereka tidak dapat merasakannya. Longchen tidak tahu itu, tapi dia tahu dengan cara ini, dia bisa bermain-main lebih lama. Longchen tidak lagi pendiam. Dia berdiri bahu-membahu dengan Feng Yu, dengan acu-ta'acu memandang para ahli iblis ini. Saat ini, beberapa pakar iblis juga memandangnya. Meskipun mereka merasa bahwa orang ini menjijikan dan ingin memukulinya, mereka tidak merasakan kebencian yang mendalam. Mereka hanya memelototi Longchen, dengan sia-sia mencoba menakutinya dengan tatapan mereka. Saat ekspresi itu muncul, Longchen benar-benar merasa nyaman. Dia bahkan tertawa dan melambai pada mereka. Namun, para ahli iblis mendengus dengan jijik atas tindakannya. Mereka bahkan tidak memandangnya. Melihat Longchen tidak lagi, takut, pada para ahli iblis ini, Feng Yu tersenyum. Pada saat yang sama, dia merasa lebih protektif terhadap Longchen. Dia bersumpah bahwa dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Longchen. Setelah ahli ras iblis pergi, Feng Yu memimpin para ahli fusion bisrace ke depan. Feng Yu memegang tangan Longchen dengan penuh semangat. Digendong oleh Feng Yu seperti kakak perempuan yang memegang tangan adik laki-lakinya. Longchen tidak terbiasa dengan ini. Beberapa kali, dia ingin melepaskan tangannya, tetapi ketika dia melihat senyum murni di wajahnya, dia tidak tahan melakukannya. Mungkin di hati Feng Yu, dia hanya menyukainya, dan dia tidak memikirkan perasaan antara pria dan wanita. Tiba-tiba, Longchen tersenyum pahit. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Feng Yu berasal dari fusion bisrace, dan dia semurni selembar kertas putih. Itu seperti dua anak yang berpegangan tangan. Dia tidak memikirkan perasaan antara pria dan wanita. Memikirkan itu, dia santai. Dalam perjalanan, dia sengaja menceritakan beberapa lelucon yang membuat Feng Yu terkikik. Jelas, dia bahkan lebih bahagia. Saat mereka terus maju, semakin banyak kekuatan muncul. Beberapa dari mereka langsung mengepung fusion bisrace. Namun, ketika mereka melihat Feng Yu, ekspresi mereka berubah. Di bawah omelan Feng Yu, mereka semua pergi. Awalnya, semua kekuatan ini memiliki sejumlah permusuhan dengan fusion bisrace. Karena fusion bisrace tidak pernah diakui, mereka diintimidasi tanpa henti. Jika itu Feng Yu, dia akan segera membunuh musuh-musuh ini. Namun, pemimpin suku tua itu berulang kali memperingatkannya untuk belajar bersabar. Dia harus belajar untuk melihat gambaran besarnya. Seorang pemimpin yang luar biasa tidak bisa disengaja. Dia harus mengutamakan nyawa rakyatnya. Itulah mengapa Feng Yu menahan diri. Sedangkan untuk pihak lain, mereka ditakuti oleh aura menakutkan Feng Yu. Mereka berpikir bahwa fusion bisklan mudah diganggu, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mengunyah tulang yang keras ini dan tidak punya pilihan selain mundur dengan patuh. Melihat kekuatan itu ditakuti, para ahli fusion bisrace sangat bersemangat. Mereka merasakan semacam peninggian, dan mereka lebih memuja Feng Yu. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga terdengar di kejauhan. Ekspresi Feng Yu berubah serius. Semuanya, hati-hati, kita akan memasuki zona perang. Bab 4547. Angin kencang bersiul di udara. Raungan marah mengguncang langit, dan udara dipenuhi dengan bau darah. Menurut Feng Yu, ada dua pintu masuk besar di sini. Salah satunya adalah pintu masuk ke dunia roh void, sementara yang lainnya adalah pintu masuk ke dunia roh ilusi. Pintu masuk ke dunia roh void adalah pintu masuk ke dunia roh ilusi, sedangkan ahli asli memasuki dunia roh ilusi. Pintu masuk ke dunia roh ilusi terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah pintu masuk ke dunia roh ilusi, sementara yang lainnya adalah pintu masuk ke dunia roh suan. Kedua pintu masuk ini mengarah ke dunia yang sama, tetapi karena mereka mengambil jalan yang berbeda, mereka mengarah ke area yang berbeda. Pintu masuk ke Ras Fusion Beast adalah dunia roh Suan, jadi Feng Yu memiliki kebiasaan menyebutnya dunia roh Suan alih-alih dunia roh ilusi. Apakah itu pintu masuk ke dunia roh Void atau dunia roh ilusi? Mereka berada tepat di sebelah satu sama lain. Selain itu, pintu masuk ini tidak diperbaiki. Kali ini, pintu masuk ke Void Spirit World dibuka, tetapi kali berikutnya dibuka, itu belum tentu sama. Jadi apakah itu ahli asli atau ahli dari dunia luar? Mereka semua akan bergegas ke tiga pintu masuk ini pada saat pertama untuk menempati posisi yang menguntungkan. Apakah itu dunia roh Void, dunia roh ilusi, atau dunia roh Suan, yang merupakan cabang dari dunia roh ilusi? Dikatakan bahwa harta seluruh zaman terkubur di dalamnya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ketika para dewa berperang, dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Dunia-dunia itu telah disatukan oleh kekuatan reinkarnasi. Dunia yang terkubur ini akan terbuka sekali setiap beberapa juta tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Setiap kali dibuka, bukan hanya dunia terkubur yang akan terbuka. Itu karena dunia ini akan membentuk jembatan yang terhubung ke dunia yang tidak diketahui. Dunia yang tidak diketahui itu dikatakan sebagai inti dari alam semesta ini. Tetapi untuk apa itu, tidak ada yang tahu. Belum lagi dunia yang tidak dikenal, hanya alam roh virtual dan alam roh ilusi memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalamnya. Dunia roh void dan dunia roh ilusi adalah dunia yang telah diwariskan dari zaman kuno. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalam, serta senjata ilahi dan buku tebal rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mayat binatang ilahi kuno tak ternilai harganya. Bagi beberapa ahli ras binatang, mayat nenek moyang mereka adalah teknik kultivasi yang lengkap dan buku-buku tebal rahasia. Nilai mereka tak terukur. Oleh karena itu, banyak ahli memperlakukan dunia roh virtual dan dunia roh ilusi sebagai perburuan harta karun. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa di sini, tidak ada yang bisa menahan godaan. Saat gerbang dunia roh virtual dan dunia roh ilusi dibuka, dikatakan bahwa gelombang pertama orang yang masuk akan diakui oleh hukum dunia sebagai favorit dan akan dipindahkan ke tempat dengan jumlah terbanyak. Harta karun. Selanjutnya, setelah verifikasi yang tak terhitung jumlahnya, terbukti bahwa pernyataan ini benar sekali. Ini karena kelompok pembangkit tenaga listrik pertama yang dikirim semuanya menuai hasil yang besar. Tidak pernah ada catatan siapapun yang kembali dengan tangan kosong. Tapi Longchen mendengus dengan jijik pada gagasan itu. Gelombang pertama orang yang masuk semuanya adalah pakar puncak. Semuanya bergantung pada kekuatan. Membunuh orang lain dan menjarah harta mereka semudah pai. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta itu sendiri, mereka dapat mencuri dari orang lain. Tidak mungkin mereka kembali dengan tangan kosong. Bagaimanapun, Longchen tidak terlalu percaya pada pernyataan seperti itu. Dia juga tidak percaya pada keberuntungan. Dia hanya percaya pada kekuatan. Longchen tidak berharap mengalami terlalu banyak keberuntungan. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia masuk, dia akan menjarah. Bagaimanapun, ada musuh di mana-mana. Membunuh dan menjarah adalah keahliannya. Itulah yang dipikirkan Longchen, tetapi yang lain tidak berpikiran sama. Apakah itu ahli pribumi atau ahli dari dunia luar? Mereka semua menyerbu ke pintu masuk dengan sekuat tenaga. Mereka berharap menjadi yang pertama masuk begitu gerbang dibuka. Setelah satu jam lagi, mereka tidak dapat melanjutkan. Itu karena medan perang tepat di depan mereka. Selain itu, itu adalah medan perang yang sangat kacau. Di sini, Longchen melihat para ahli dari ras iblis, ras manusia, ras darah, iblis laut, binatang ajaib, ras netherworld, ras malam gelap, dan banyak ras lainnya. Ini hanya ras yang diakui Longchen. Ada banyak ras lain yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Di depan adalah medan perang yang kacau. Namun, itu bukan pertempuran hidup dan mati. Sebaliknya, itu adalah pertarungan memperebutkan wilayah. Mereka saling menyelidiki. Jika mereka merasa pihak lain lemah, mereka tidak akan menyerahkan posisi mereka. Jika mereka merasa bahwa pihak lain terlalu kuat untuk dilawan, mereka akan menyerahkan posisi mereka ke pihak lain sementara mereka berjuang untuk wilayah lain. Saat ras fusion beast tiba, tidak ada yang memperhatikan mereka. Berbagai kekuatan besar menekan ke depan. Meskipun ini bukan pertempuran yang menentukan, serangan menyelidik ini menunjukkan kekuatan. Harga dari pertunjukan kekuasaan itu adalah beberapa orang akan terbunuh. Medan perang membentang sejauh mata memandang. Tanah dipenuhi mayat. Darah sudah membuat tanah menjadi lengket. Ada danau darah di mana-mana. Ini adalah pemandangan sebenarnya dari gunungan mayat dan sungai darah. Ketika bau darah memenuhi udara, Longchen melihat bahwa para ahli ras fusion beast tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Longchen mengangguk ke dalam. Ras fusion beast telah tertindas begitu lama. Mereka belum dikenali oleh dunia ini, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka sangat ingin diterima oleh dunia ini. Bahkan jika mereka harus membayar harga darah, mereka tidak akan ragu. Melihat mereka, Longchen merasa seperti sedang melihat umat manusia. Namun, perbedaannya adalah umat manusia pernah berjaya. Hanya saja begitu mereka jatuh dari altar dewa mereka, mereka tidak pernah naik kembali. Melihat niat pertempuran dan keberanian di mata mereka, Longchen tidak bisa menahan nafas. Jika umat manusia bisa seperti mereka, mengapa mereka perlu khawatir tidak dapat memulihkan kejayaan mereka sebelumnya? Sayangnya, beberapa orang begitu mereka berlutut, lutut mereka akan berakar, dan mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kecerdasan mereka tidak digunakan untuk menjadi lebih kuat. Sebaliknya, itu digunakan untuk membuat skema melawan ras mereka sendiri dan menahan ras manusia. Mereka tidak ingin memperbaiki diri, tetapi mereka juga tidak ingin orang lain bekerja keras. Mereka selalu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Memikirkannya saja membuat hati Longchen menjadi dingin. Namun, umat manusia juga memiliki ahli sejati, pejuang sejati, dan orang bijak seperti penguasa. Masih ada harapan bagi umat manusia. Ras binatang fusion kotor, enyahlah. Ini bukan tempat di mana kamu. Ketika ahli Ras Fusion Beast mendekat, raungan marah terdengar dari depan. Mereka baru saja memaksa mundur sekelompok ahli dan menduduki posisi mereka, tetapi mereka bahkan belum memantapkan diri ketika melihat Ras Fusion Beast datang. PFFT Akibatnya, orang itu baru saja mengeluarkan peringatan ketika panah Longchen menembus kepalanya dan membunuhnya. Longchen berada di kam Ras Fusion Beast. Pakar Ras Fusion Beast semuanya sangat kuat, dan sangat sulit bagi orang lain untuk memperhatikannya. Dengan demikian, serangan diam-diam Longchen sangat akurat. Sial, ini terlalu memuaskan. Longchen selalu membuktikan bahwa dia bisa menghadapi musuhnya secara langsung. Sekarang dia telah mencoba untuk menyelinap menyerang mereka, dia telah melihat mereka mati bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Perasaan tak tahu malu semacam itu bahkan lebih mengasihkan daripada membunuh mereka dengan satu pukulan. Mencari kematian, bunuh mereka. Melihat salah satu ahli mereka terbunuh, mereka langsung marah. Mereka segera menyerbu ke arah Fusion Beast Clan. Namun, saat pemimpin mereka menyerang, tombak emas menembus langit. Pemimpin itu terbunuh dalam satu serangan. Pakar tak tertandingi dari Ras Fusion Beast, Feng Yu, ada di sini. Jika Anda tidak ingin mati, maka menyingkirlah. Jika Anda ingin mati, silakan berbaris. Perhatikan perintahnya. Tuan Feng Yu akan mengirimkan Anda satu per satu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Longchen berdiri di samping Feng Yu, mengacungkan panah raksasanya saat dia berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Mendengar ini, ekspresi Feng Yu tegang. Dia ingin memamerkan kekuatannya, tetapi sebagai hasilnya, dia tertawa. Membunuh. Tepat pada saat itu, para ahli dari Fusion Beast Clan meraung dengan marah saat mereka menyerang ke depan. Masing-masing dari mereka melepaskan serangan paling ganas mereka. Bab 4548 Saat ini, Feng Yu tidak lagi menahan diri. Sayap poeniksnya terbentang, dan runeta berujung berputar di sekelilingnya. Api melonjak ke langit. Meskipun ada jutaan ahli di medan perang, Feng Yu tetap menonjol seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Pakar Fusion Beast Race bertarung dengan gagah berani. Para ahli di depan semuanya kehilangan keberanian dan mundur, menyerahkan wilayah mereka. Selanjutnya, aura menakutkan Feng Yu mengintimidasi banyak ahli. Melihat Fusion Beast Race menyerbu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Mereka semua membuka jalan bagi mereka. Pakar Fusion Beast Clan seperti pisau panas menembus mentega. Mereka menyapu semua yang menghalangi jalan mereka, dan terus berpacu ke depan. Melihat adegan ini, para ahli Fusion Beast Clan meraung marah. Niat pertempuran mereka benar-benar tersulut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan binatang melet telah dipandang sebagai ras yang berbeda. Mereka menjadi sasaran hampir semua kekuatan, dan tidak ada yang menganggap tinggi mereka. Sekarang, melihat klan yang kuat itu mundur karena takut pada mereka, mereka merasakan perasaan dimuliakan untuk pertama kalinya. Sebenarnya, alasan utama kekuatan itu mundur adalah karena mereka merasakan aura menakutkan Feng Yu. Mereka tidak takut padanya, tetapi mereka tidak ingin menghadapi ahli yang begitu menakutkan sejak awal dan melukai diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka masih agak jauh dari gerbang dunia. Jika mereka terluka di sini, apalagi menjadi gelombang pertama yang memasuki dunia roh ilusi, mereka bahkan mungkin benar-benar dimusnahkan dalam pertempuran yang kacau balau. Moral Fusion Beast Race melonjak. Para prajurit ini datang dengan tekad untuk mati. Beberapa dari mereka bahkan tidak ingin memasuki dunia roh ilusi. Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan keberanian mereka di depan ras kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Fusion Beast Race tidak mudah untuk diganggu. Mereka ingin membuat ras yang memandang rendah mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka ingin mereka memikirkan konsekuensinya sebelum memprovokasi Fusion Beast Race. Meskipun mereka mungkin mati, selama mereka memberi label keberanian pada perlombaan binatang buas, mereka akan semakin kecil kemungkinannya untuk diintimidasi di masa depan. Mereka menggunakan hidup mereka untuk menukar lebih banyak kesempatan bagi keturunan mereka untuk tumbuh. Saat ras Fusion Beast maju, Longchen mengendarai centaur, memegang panah raksasa. Begitu ahli ras Fusion Beast berada dalam bahaya, dia akan segera menembak. Saat ini, Longchen memainkan peran Guoran. Namun, dia tidak merasa ada yang salah dengan peran pendukung semacam ini. Bahkan, itu memberinya kesenangan khusus. Itu terutama benar ketika dia melihat orang-orang itu dibunuh tanpa mengetahui siapa yang telah membunuh mereka. Ekspresi bingung dan tidak rela mereka memberinya rasa pencapaian yang istimewa. Merencanakan orang lain membuatnya merasa bahagia. Langit itu baik hati. Bagaimana kamu bisa tahan untuk meninggalkan mayat temanmu dan membiarkannya membusuk di hutan belantara? Lupakan saja, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Biarkan aku menjadi orang baik dan kubur mereka. Longchen bertindak sok suci saat dia secara terbuka mengumpulkan mayat di medan perang. Karena medan perang terlalu kacau, mayat menumpuk seperti gunung. Banyak orang bahkan tidak tahu apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, apalagi merawat mayat teman mereka. Tidak hanya tidak ada yang menghentikan Longchen mengumpulkan mayat, tetapi bahkan ada beberapa kekuatan yang dengan sengaja membuka ruang baginya untuk membantu mereka membersihkan wilayah mereka. Akibatnya, Longchen sangat gembira. Semua jenis mayat, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dikumpulkan ke dalam ruang kekacauan utama. Meskipun energi bumi Longchen tidak kuat, mudah baginya untuk mengumpulkan mayat. Mayat di tanah menghilang berbondong-bondong, dengan cepat dilahap oleh ruang kekacauan utama. Saat ini, tanah hitam telah melahap banyak ahli. Itu berkembang, dan kekuatan melahapnya sangat menakutkan. Selain itu, mayat-mayat ini semuanya adalah mayat raja dunia. Meskipun ada beberapa pilihan surga yang kuat di antara mereka, tanah hitam melahap mereka dengan mudah. Itu bisa melahap mereka semua dalam satu nafas. Saat ruang kekacauan utama tumbuh, tanah hitam juga tumbuh. Meskipun Longchen mengumpulkan mayat dengan cepat, ke tanah hitam, tidak ada bedanya dengan mengisi celah di antara giginya. Saat mayat terus-menerus membusuk, energi kehidupan di ruang kekacauan utama tumbuh semakin padat. Meskipun mayat-mayat ini tidak terlalu kuat, mereka yang bisa datang ke sini adalah para elit dari para elit. Kekuatan hidup yang dilepaskan oleh tubuh mereka sangat mengejutkan. Longchen menyeringai dari telinga ke telinga. Perasaan menghasilkan uang secara diam-diam ini terlalu bagus. Fusion Bisrace terus menyerang ke depan. Setelah dua jam, mereka mulai melambat. Itu karena vaksi di depan mereka semakin kuat. Adapun Longchen, samar-samar dia bisa melihat dua gerbang besar di Cakrawala. Meski mereka jauh, dia masih bisa merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan yang datang dari mereka. Sepertinya itu adalah pintu masuk ke dunia roh Void dan dunia roh ilusi. Hati Longchen memanas. Dia tahu bahwa para prajurit Dragonblood pasti menuju ke arah dunia Void Spirit. Longchen memiliki keinginan untuk terbang dan bergabung dengan para prajurit Dragonblood, tetapi dia tidak berani. Apalagi Longchen, bahkan Sein King tidak akan berani terbang di atas begitu banyak jenius surgawi. Jika dia terbang seperti itu, dia akan menjadi sasaran hidup. Itu praktis mendekati kematian. Dalam medan perang yang kacau seperti itu, kekuatan satu orang tidak signifikan. Mereka harus mengandalkan kekuatan tim untuk bertahan hidup. Saat Fusion Bisrace terus maju, sekelompok ahli berjubah darah dengan cepat muncul di depan mereka. Orang-orang ini memiliki sulaman garis-garis aneh di lengan baju mereka yang mewakili sekte mereka. Ketika sekelompok orang ini muncul di depan para ahli Fusion Bisklan, mereka segera melambat. Salah satu ahli Fusion Bisklan berteriak. Teman-teman dari umat manusia, mari kita bertemu. PFFT Sebelum ahli Fusion Bisrace selesai berbicara, salah satu orang di depannya menebaskan pedang ke wajahnya, hampir membelah kepalanya menjadi dua. Untungnya, sebuah panah menembus dada pria itu saat dia menyerang, mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya. Jika bukan karena panah ini, ahli dari Fusion Bisklan akan terbelah menjadi dua. Pakar Fusion Bisrace sangat marah. Karena mereka sudah lama mengenal Longchen, mereka telah lengah terhadap manusia. Ketika mereka bertemu manusia, mereka tidak ingin menggunakan kekerasan. Paling tidak, mereka harus memberi wajah pada Longchen. Tapi mereka tidak menyangka pihak lain tidak memberi mereka wajah sama sekali. Di medan perang, selain dirimu sendiri, semua orang adalah musuhmu. Jika bersikap sopan berguna, akankah Fusion Bisrace jatuh ke kondisinya saat ini? Teriak Longchen. Teriakan Longchen membangkitkan Fusion Bisrace. Mereka tidak lagi merasa was-was dan maju terus. Bodoh! Fusion Bisrace yang kotor, siapa yang memberi munyali untuk menyinggung sekte Blutnetku? Bunuh mereka semua. Tawa menyeramkan terdengar dari sisi lain. Setelah itu, sekelompok orang muncul. Ketika Longchen melihat mereka, dia sedikit terkejut. Di antara mereka, ada empat orang dengan aura menakutkan yang setara dengan Yan Bai Chen. Bunuh wanita itu. Mereka berempat langsung menyerang Feng Yu. Mereka segera melihat betapa menakutkannya dia, dan mereka tidak peduli dengan aturannya. Mereka berempat mengeluarkan senjata dan menebas Feng Yu. Ledakan. Feng Yu memegang tombak emasnya, bertarung satu lawan empat. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar, dan mereka berlima mundur. Mereka berempat terkejut. Serangan gabungan mereka sebenarnya tidak dapat melukai Feng Yu. Dia kali. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Sosoknya berkedip, dan dia benar-benar meninggalkan Feng Yu untuk menyerang Longchen. Berengsek. Apakah kamu melakukan itu di depanku? Dia kali. Apakah kamu idiot? Longchen, hati-hati. Ekspresi Feng Yu benar-benar berubah. Dia segera pergi untuk membantu Longchen, tetapi tiga lainnya menghalanginya. Saat ini, orang itu sudah mencapai Longchen. Mati. Pembangkit tenaga itu berteriak, dan saat dia mengangkat senjata di tangannya, pandangannya kabur. Oh. Sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajahnya. Darah memercik saat dia terbang kembali seperti bintang jatuh. Pada saat itu, semua orang terdiam. Bab 4549. Feng Yu bertarung satu lawan empat. Meskipun kelihatannya mereka seimbang di permukaan, serangan gabungan mereka masih menyebabkan ki dan darahnya terbalik. Sebenarnya, dia sudah dirugikan. Melihat salah satu dari mereka menyerang Longchen, dia ingin membantunya, tetapi tiga lainnya memblokirnya. Meskipun mereka kurang satu orang, mereka bertiga bersikap defensif. Tidak peduli seberapa kuat Feng Yu, dia tidak bisa menembus blokade mereka. Melihat bahwa Longchen akan dibunuh oleh ahli yang menakutkan itu, niat membunuh Feng Yu melonjak, dan dia bersiap untuk menggunakan seni terlarang. Selama Longchen bisa menahan satu gerakan, dia akan mampu menembus blokade mereka dan membantunya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa begitu ahli itu mencapai Longchen, orang ini dengan ki yang sangat lemah dan ki darah benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang, dia menamparkan wajahnya. Gerakan Longchen tidak terlihat cepat, dan setiap gerakannya terdefinisi dengan jelas. Sepertinya itu seharusnya mudah untuk dihindari, tapi kebetulan mendarat di wajah lawannya. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar, dan darah terciprat. Setengah dari wajah orang itu hancur berkeping-keping oleh tamparan Longchen. Suara tulang patah terdengar, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Apakah aku memberimu wajah? Apakah Anda benar-benar berpikir Tuan Long San begitu mudah diganggu? Longchen menggulung lengan bajunya, sepertinya dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Dia menunjuk ahli itu dan mengutuk. Longchen benar-benar marah. Dia sudah menyembunyikan auranya. Ada begitu banyak ahli yang kuat di sekitar, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia telah memilih ahli ini. Itu terlalu sial. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa para ahli sekte Blutnet telah memperhatikan Feng Yu dari kejauhan. Melihat seberapa dekat Longchen dengannya, dan seberapa besar perhatian Feng Yu padanya, mereka menduga bahwa Longchen adalah aju dan tepercaya Feng Yu. Jika itu ras lain, mungkin mereka tidak akan berpikir begitu. Lagi pula, aura Longchen terlalu lemah. Tapi ahli sekte Blutnet berasal dari ras manusia. Melihat betapa tampannya Longchen, mereka langsung berasumsi bahwa Longchen memiliki semacam hubungan dengan Feng Yu. Itu sebabnya mereka menyerang. Akibatnya, begitu dia menyerang, Feng Yu bertindak seolah-olah dia habis-habisan, membuktikan tebakan mereka benar. Namun, mereka tidak menyangka Longchen akan memberikan tamparan bersih pada orang itu. Tamparan ini tidak hanya mengejutkan para ahli sekte Blutnet. Bahkan para ahli ras Fusion Beast tercengang. Meskipun penampilan Longchen selalu mengejutkan di medan perang, selalu dengan mengandalkan beberapa teknik yang tidak dapat ditampilkan. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa mengerti. Tamparan ini terlalu keras. Bajingan sialan, kamu akan membayar kebodohanmu. Ahli sekte Blutnet yang telah ditampar meraung marah. Separuh wajahnya telah mengalah, dan hanya satu matanya yang tetap terbuka. Dagunya sudah terbelah, berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ledakan. Pakar sekte Blutnet hanya sedang menyelidiki. Jika Feng Yu tidak bereaksi, dia akan segera mengganti target. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menempatkan Longchen di matanya. Sebaliknya, dia fokus pada seluruh ras Fusion Beast. Adapun Longchen, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada jarak sedekat itu, apalagi melakukan banyak tugas, bahkan jika dia berkonsentrasi, dia belum tentu bisa memblokir kemampuan menamparkan wajah Longchen. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana dia menerima tamparan ini. Berpikir bahwa dia ceroboh, dia meraung dan sekali lagi menyerang Longchen, pedangnya menebasnya. Lindungi Longchen. Pakar ras Fusion Beast meraung dengan marah. Sembilan ahli puncak dari ras Fusion Beast bekerja sama untuk memblokir serangan Longchen. Ledakan. Kesembilan dari mereka terlempar ke belakang pada saat bersamaan. Salah satunya bahkan muntah darah. Ketika sembilan dari mereka diblokir di depan Longchen, Longchen tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih. Dari sembilan ini, tiga di antaranya biasanya dipenuhi permusuhan terhadapnya. Mereka tidak suka dia begitu dekat dengan Feng Yu. Tapi sekarang setelah dia menghadapi bahaya, orang-orang ini maju tanpa ragu sedikitpun. Itu sangat mengguncang Longchen. Perbedaan yang jelas dari ras Fusion Beast antara rasa terima kasih dan dendam sangat mengagumkan. Oh. Kesembilan dari mereka memblokir serangan ahli sekte Blutnet. Sembilan dari mereka dikirim terbang. Kesembilan ini adalah ahli puncak dari ras Fusion Beast. Pakar sekte Blutnet juga dikirim terbang. Tetapi pada saat ini, Longchen muncul di depannya seperti hantu dan menamparnya di sisi lain wajahnya. Suara ledakan lain terdengar. Tamparan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Krune petir yang aneh muncul di telapak tangannya. Akibatnya, tamparan ini menyebabkan kepala ahli sekte Blutnet meledak. Tidak hanya kepalanya meledak, tetapi bahkan Yuan spiritnya pun hancur berkeping-keping oleh tamparan Longchen. Pakar yang begitu menakutkan telah ditampar sampai mati hanya dengan dua tamparan. Kakak Longchen, bagaimana menurutmu? Apakah saya luar biasa? Suara bersemangat leiling, er terdengar di benak Longchen. Suaranya mengandung kegembiraan dan jejak niat jahat. Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Baru saja, leilinger tiba-tiba bekerja sama dengan tamparannya, menggunakan kekuatan petir. Harus diketahui bahwa leilinger saat ini begitu kuat sehingga bahkan Longchen tidak tahu seberapa kuat dia. Krune petir ini langsung menamparkan lawannya sampai mati. Dulu, Longchen dan leilinger pernah bekerja sama satu sama lain untuk menggunakan jurus ini. Longchen bertugas menamparkan, karena tamparannya akan mengenai hampir setiap waktu. Tidak ada cara untuk menghindar. Tapi tamparan Longchen memiliki kelemahan yang fatal, dan itu adalah bahwa mereka tidak dapat menyimpan kekuatan yang cukup. Jadi kekuatan membunuh mereka tidak cukup untuk membunuh. Tetapi jika dia telah mengumpulkan cukup energi, maka satu tamparan saja sudah cukup untuk membunuh lawannya. Pada saat itu, lawannya akan merasakan ancaman kematian, dan serangannya akan mudah dirasakan. Lawannya akan memiliki ruang untuk menghindar, dan dia tidak akan bisa memukul setiap saat. Belakangan, leilinger secara khusus bekerja sama dengan Longchen. Longchen bertugas menamparkan, sementara leilinger bertugas melepaskan kekuatannya sendiri untuk memberikan pukulan fatal. Dengan begitu, Longchen akan bertugas memukul lawannya, sementara leilinger akan bertugas membunuh mereka. Selain itu, mereka tidak akan membiarkan lawan mereka merasakannya. Dapat dikatakan bahwa kerja sama mereka tanpa cacat. Mendengar tawa leilinger, Longchen menghela nafas ke dalam. Belajar itu sulit, tetapi mempelajari hal-hal buruk tidak perlu diajarkan. Longchen baru saja mulai menikmati kegembiraan mempermainkan orang lain, tetapi leilinger mengikutinya. Setelah menamparkan ahli sekte Blutnet sampai mati, buah nasib surgawi dengan tanda bintang enam muncul di pohon dao surgawi ruang kekacauan primal. Melihat buah itu, semangat Longchen langsung melonjak. Dia menunjuk ke arah tiga ahli sekte Blutnet yang tercengang dan dengan sombong berteriak, kalian sekelompok orang tolol. Sekelompok anak nakal yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kemarilah, Tuan Ketiga akan menamparmu sampai mati satu persatu. Setelah mengatakan itu, Longchen berjalan dengan angkuh ke arah mereka. Bab 4550 Ayo, Tuan Ketiga ingin bertarung satu lawan tiga. Longchen dengan gagah berani berjalan maju. Meskipun dia belum melepaskan auranya, membuatnya seolah-olah siapapun bisa menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Tapi sisa-sisa auranya dari membunuh ahli sekte Blutnet justru menakuti mereka bertiga. Ledakan Pada saat yang sama, Feng Yu tidak tinggal diam. Tombak emasnya mengeluarkan teriakan Phoenix yang keras saat itu hancur, menyelimuti mereka bertiga. Mereka bertiga baru saja dikejutkan oleh Longchen ketika serangan Feng Yu datang. Mereka bertiga buru-buru menerimanya. Awalnya, mereka berempat hanya mampu bertarung secara seimbang dengan Feng Yu. Sekarang hanya tersisa tiga dari mereka, mereka segera diterbangkan kembali oleh tombaknya. Awalnya, mereka berempat memiliki peluang menang yang tinggi melawan Feng Yu. Namun, mereka tidak ingin bertarung langsung, karena itu akan menimbulkan banyak korban. Itu juga mengapa Fusion Bisrace mampu mempertahankan formasi mereka bahkan setelah membunuh begitu banyak orang. Bukannya mereka bisa langsung menghancurkan lawan mereka, tetapi lawan mereka tidak mau habis-habisan begitu cepat. Pada saat yang sama, Blutnetsek memiliki keuntungan dan tidak ingin bertarung langsung dengan Fusion Bisrace. Mereka ingin menggunakan akal mereka untuk mengambil keuntungan dari kecerdasan rendah Fusion Bisrace untuk mengontrol ritme pertempuran. Dengan begitu, mereka akan dapat mengambil inisiatif. Itu rencana yang bagus, tapi sayangnya, penglihatan mereka terlalu buruk. Mereka sebenarnya telah memilih Longchen, yang menyebabkan sebuah tragedi. Mereka bertiga diterbangkan kembali oleh Feng Yu, dan salah satunya kebetulan dikirim terbang menuju Longchen. Orang itu menjerit ketakutan dan menebaskan senjatanya ke arah Longchen. Oh! Tapi sebelum senjatanya bisa mendarat, Longchen sudah melewatinya, tamparan bersih mendarat di wajahnya. Begitu tangannya menyentuh pipinya, tanda petir menyala di atasnya. Ledakan! Telapak tangan Longchen pertama kali mendarat di wajah orang itu, dan kemudian rune petir meledak. Energi mengamuk itu menyebabkan tangan Longchen mati rasa. Adapun ahli sekte blutnet itu, kepalanya langsung meledak. Dia telah terbunuh dalam satu pukulan. Nenek moyang kecilku, jadilah sedikit lebih lembut. Longchen telah menamparkan orang itu sampai mati, tapi rune Lei Ling terlalu menakutkan. Mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tangan Longchen rusak parah. Oh! Maaf, kakak Longchen, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya ingin menguji kekuatan rune Sein, Lei Ling er meminta maaf. Ternyata Lei Ling er telah menyerap kekuatan petir selama periode waktu ini. Dan kekuatan petir ini berasal dari energi kesengsaraan surgawi dari mayat-mayat orang suci itu. Lei Ling er baru-baru ini memahami beberapa rune dari kesengsaraan surgawi. Karena sudah lama sejak dia bertarung, Lei Ling er ingin tahu seberapa kuat rune baru ini. Jadi dia meminjam tangan Longchen untuk menguji mereka. Akibatnya, kekuatan jimat petir itu begitu mengerikan bahkan dia pun terluka. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lei Ling er. Harus diketahui bahwa ketika dia memadatkan rune ini, dia telah membentuk penghalang pelindung untuk Longchen. Paling-paling, Longchen akan mampu menanggung sepersepuluh dari kekuatan rune. Ada pun 90 persen kekuatan rune lainnya, itu akan diserap oleh Longchen. Namun meski begitu, tangan Longchen masih terluka. Tidak heran ahli itu meninggal karena satu tamparan dari Longchen. Tangannya terbakar rasa sakit, tetapi Longchen terkejut. Ini berarti Lei Ling er saat ini telah berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Di masa depan, dengan Lei Ling er di sisinya, dia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Tercela dan tak tahu malu. Hati-hati, dia punya mekanisme di tangannya. Raung dua pakar sekte Blutnet lainnya. Sebelumnya, mereka tidak dapat mengatakannya, tetapi kali ini, mereka dengan jelas melihat bahwa ketika Longchen menamparkan wajah orang itu, ada sesuatu yang menyala di tangannya. Mereka mengira Longchen telah menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerang orang itu, jadi mereka mengutuk. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berani menuntut Longchen. Sebaliknya, mereka mundur. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Teriak Longchen. Tiba-tiba, sebuah bola seukuran kepalan tangan muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke kam sekte Blutnet. Hati-hati. Ledakan. Dengan suara ledakan, bola itu meledak, dan ruang di sekitarnya meledak menjadi kehampaan. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Blutnet menghilang. Orang terkutuk, jika kamu punya nyali, jangan gunakan senjata tersembunyi. Bertarunglah dengan senjata asli, raung dua pakar sekte Blutnet. Bola Longchen adalah bola ledakan besar yang diciptakan Guoran. Itu terbuat dari bahan suci tingkat suci, dan kekuatannya tidak terbatas. Sebelumnya, Longchen telah dituduh menggunakan senjata tersembunyi. Dalam kilasan inspirasi, dia langsung membuang senjata tersembunyi yang sebenarnya. Akibatnya, ledakan itu bahkan mengejutkan Longchen. Kekuatan benda yang diciptakan Guoran ini terlalu mengejutkan. Ratusan ribu ahli sekte Blutnet telah langsung dimusnahkan. Astaga, aku tidak menyangka Guoran begitu kuat. Di masa lalu, ketika Longchen bertempur, dia selalu menjadi orang yang menghadapi pasukan utama musuh secara langsung. Guoran bertugas mengarahkan pertempuran. Longchen bahkan tidak menyadari efek dari senjata pembunuh yang begitu mengerikan ketika Guoran menggunakannya. Sekarang dia telah menggunakannya sendiri, dia langsung merasa bahwa benda ini terlalu menakutkan. Melihat Longchen menggunakan bola yang meledak ini, orang-orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran ahli yang menakutkan seperti itu telah ditampar sampai mati olehnya. Itu karena dia memegang benda yang begitu menakutkan. Keduanya telah dibunuh olehnya. Jika kamu ingin bertarung satu lawan satu, silakan datang. Feng Yu berdiri di samping Longchen, mengarahkan tombak emasnya ke depan. Auranya yang kuat menyebabkan jiwa orang bergetar. Dengan teriakan Feng Yu, dua pakar puncak Sekte Blutnet yang tersisa segera menyusut. Bahkan mereka berempat tidak mampu menekan Feng Yu. Sekarang, setengah dari mereka telah meninggal. Jika mereka menantang Feng Yu lagi, mereka hanya akan mendekati kematian. Bajingan tak tahu malu, tunggu saja. Sekte Blutnet saya telah ada selama ratusan juta tahun, dan kami memiliki 72 Sekte Cabang. Siapapun yang berani membunuh orang-orang kami hanya bisa menunggu kematian. Raung salah satu pakar Sekte Blutnet, Hati Longchen bergetar. Nama Blutnet Sekter dengar familiar. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di dunia fana, dan sepertinya dia juga pernah mendengarnya di dunia abadi. Jika memang seperti yang dikatakan orang itu, maka warisan Sekte Blutnet sungguh luar biasa. Hanya satu dari 72 Sekte Cabang yang memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan, bukankah Sekte Utama akan menjadi lebih mengerikan. Tapi di hadapan ancaman orang itu, Longchen mendengus dengan jijik. Benda apa itu Sekte Blutnet? Sekelompok semut berani menantang Tuan Longshan. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Menggelikan. Longchen dengan arogan menatap ke bawah ke arah para ahli Sekte Blutnet. Pada saat ini, ahli Sekte Blutnet telah melarikan diri dari lokasi aslinya dan sekarang mundur ke belakang. Setelah kehilangan dua ahli tak tertandingi, mereka harus menghadapi serangan dari Fusion Beast Clan serta ancaman dari pasukan lain. Ini bukan lagi tempat yang cocok bagi mereka untuk tinggal. Mereka harus mundur ke pinggiran. Hanya ketika kekuatan di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka barulah mereka bisa mendapatkan pijakan. Wilayah Blutnetsek ditempati oleh Fusion Beast Race. Para ahli Fusion Beast Race sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Fusion Beast Race begitu mulia. Mereka merasa bahkan jika mereka harus mati di sini hari ini, itu akan sangat berharga. Banyak orang memandang Feng Yu dan Long Chen dengan tatapan memuja. Tepat pada saat ini, beberapa ahli dari Fusion Beast Race berjalan menuju Long Chen. Tepat pada saat ini,